. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musara Jeksah, lakukan peresmian Masjid Raya Al-Musanif, Desa Tabuyum Kecamatan Muara Batang Gadis. Peresmian Masjid Raya Al-Musanif, turut dihadiri oleh Bupati, Ketua DPRD Mandailing Natal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, beserta tamu undangan lainnya. . Selaku Ketua Yayasan Haji Anif Shah, yang juga ayahanda dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah, meresmikan Masjid Raya Al-Musanif yang ke-24 dari rencana pembangunan 99 masjid yang direncanakan oleh Al-Marhum Haji Anif Shah. Berdiri di atas lahan yang luas, dibangun dengan gaya arsitektur yang modern, dengan memadukan warna hijau dan kubah dengan warna kuning kemasan. . Semoga dengan hadirnya Mesir, Masjid ini, bisa menjadi sarana syiar Islam di Kecamatan Muara Batang Gadis, dan semoga masyarakat bisa memakmurkannya, ucap Pak Wagum. Selain itu, kita akan usahakan untuk mendirikan sekolah Tafis Quran bagi anak-anak di desa Tabuyung ini, sambung beliau.